Tapi jangan contoh situ, minta foto inilah, minta foto inilah, minta fotoin dong biar aku jadi pengacaranmu Bener-bener, menangani kasus yang gini-gini kayak gini, dipercaya oleh konglomerat-konglomerat Tapi bener-bener bekerja menguasai kasus, ya Ya Tuhan pacaran, Tuhan bisa aku lihat dong Enggak lah bang urus kasusku dulu baru liatin kayak gitu Siapakah yang di penjara? Adalah Rasman Iya Pasti mundurnya, Rasman Arief Nasution sebagai lawyer dari Fadil Bajadeh sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari oleh Netisensio Indonesia Raya Dan Miki Temirzani bersama Hotman Pasutap yang kompak mengejek Rasman Arief Nasution tersebut Oh nasib orang bisa berubah cepat Kasus lain, botak masih bertokol di Medan, sudah P21 cepat hadapi secara jantan Ini SP3 saya Kenapa saya harus Ini Dua Dua-dua dari Baris Krim Apa lebih Apa lebih Jago Forest Metro ketimbang Baris Krim Ini langsung loh Yang tanda tangan Biosi Pidung Bintang 1 Untuk penghentian ini diparah oleh Kabaret Krim Bintang 3 Kasus Rasman Ini dua-dua sudah naik sidik dan akhirnya dihentikan Meskipun pas PS Conference Rasman nampak begitu pongam menunjukkan SP3 dari kasusnya Tetapi dia sepertinya bersembunyi Karena pada saat Flash Conference sendiri Dia mengakui bahwa dirinya sedang berada di luar kota Batam mau nyeberang ke Kuala Lumpur Takut dijemput paksa atas kasus Hotman Pasutap yang sudah P21 dan siap dilimpahkan kekejaksaan Aku pengen dia segera dulu jadi tersangka dengan motraknya itu Yang jelas Halo Rasman Kau jadi maki tersangka Kekejaksaan Kekejaksaan Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa Mudah-mudahan Itu Itu Yang saya harapkan dalam waktu dekat Itu penakutnya sehingga sampai Obed Instagramnya pun ditutup Ya gak berani Ya Dan dia setiap postikan dia selalu dimulai dengan kata-kata Yang berbau apa Yang seolah-olah dia manusia Yang solek beragama benaran Ya Tapi perbuatannya ada di sini Kabar tentang Kasus Rasman yang sudah P21 dengan Hotman Paris Hutapea Yang sebentar lagi akan dilimpahkan kejaksaan Tentu merupakan kabar yang cukup membahagiakan Bagi netizen Indonesia Raya yang sudah muak dengan sepak terjang Rasman Yang selalu sok pongah Dan selalu berusaha Meng-exploiter Segala sesuatu untuk kepentingannya Terutama Nama Presiden Jokowi Ma'ruf hingga Prabowo Gibran kini dibawa-bawa Demi kepentingan untuk menekan pihak lain Terutama instansi berwajib Tentu dengan P21 Kasus Rasman Arief Nasuten ini Dengan Hotman Paris adalah Kabar yang cukup menyenangkan Yang ditunggu-tunggu oleh para netizen Akan kelanjutan Perseteruan antara Hotman Rasman dan Nikita Mirzani Ada saksi Yang mengejarkan surat kuasa itu Ada saksi keteriakan tangan Ada foto Ada film Semuanya ada Dan Ini sudah lama Justru saya Ingin Agar Nanti pada waktunya Saya akan undang Apa Mengapa Bagaimana si perempuan ini Mempengaruhi penaktan saya Ada Chattingan Dan Chattingan Mesun kau Lengkap Tanggalnya berwarna Dan itu sudah Dan seluruh media Pada waktunya Saya akan informasikan Untuk menghentuk Laksanaan Kunci sukses pengacara Kuasai Kasus Kelienmu Jangan hanya tergoda uang Dan paling utama Jangan minta kawinin Kelienmu Jangan minta foto Ho Foto apa ya Foto Gitu loh Rasman Hehehe Rasman Ternyata Lu tuh tersangka Kasus sama Hotman Paris Hehehe Ente Tersangka Ternyata ente Ya Allah Ya Karim Semoga cepat Persidangannya ya Tunggu Ada lakuan gue juga tuh Di Polda Hehehe Masa Masuk Masuk penjara Terus masuk lagi Terus masuk lagi Banyak banget Rasman Nanti ada lehernya Di penjara Rasman Kena kudus kering Hehehe Hotman Paris Utap ya Rupanya cukup cerdas Memanfaatkan keadaan Dan situasi terkini Dimana Rasman lagi Viral kasusnya Dengan Nikita Mirzani Di dalam Kasus Fadel Abadjideh Kita tahu Bahwa di hari ini Dimana Kasus Nikita Ya ini Kasus Fadel Dengan putri Nikita Mirzani Sudah Naik Kepada Sidik Penyelidikan Pihak penyidik Yang mana Nikita Mirzani Di hari ini Akan datang Atas panggilan Pihak kepolisian Siang nanti Ya Terkait hal ini Rasman sudah dipastikan Akan segera mundur Menjadi Pengacara Fadel Abadjideh Karena dianggap Bohong Hal itu Mendapatkan Ejekan Dari Hotman Farus Hutapea Yang menganggap Bahwa Rasman tersebut Merupakan pengacara Yang tidak Bertanggung jawab Setelah Kliennya Jatuh Dia malah Pergi Meninggalkan Sang klien Apapun Alasannya Tentu Hal itu Menarik Dan menjadi Perhatian Para netizen Se-Indonesia Raya Atas Sentilan Rasman Hotman Kepada Rasman Sentilan Yang dilakukan Hotman Ini cukup Menungkik Dan membuat Rasman Tentunya Berfikir Berkali Kali Apalagi Hotman Sendiri Mengungkap Bahwa Kasus Dengan Rasman Sudah P21 Dan sebentar lagi Akan segera Diserahkan Ke Kejaksaan Tinggal Bagaimana Nantinya Apakah Rasman Akan Pergi Atau Selalu Melarikan Diri Keluar Kota Atau Ke Malaysia Kuala Lumpur Seperti Sebelum Sebelumnya Sebagaimana Pernah disampaikan Oleh Bu Efi Bahwa Dia Saat Akan Mendapatkan Panggilan Dia Akan Pergi Dengan Alasan Sibuk Dan Lain-lain Hal Itu Adalah Lagu Lama Rasman Seperti Saat Akan Meninggalkan Fadel Fadjideh Sebagai Kliennya Dia Sendiri Sebenarnya Mau Lari Dari Kenyataan Bahwa Ia Menunjukkan Hasil USG Loli Yang Itu Sudah Dilaporkan Oleh Nikita Mirzani Kepolda Metro Jaya Tentu Meskipun Rasman Nantinya Mengundurkan Diri Sebagai Pengacara Fadjideh Tetapi Keterlideranya Dengan Menunjukkan Hasil USG Dari Loli Tersebut Akan Terus Diproses Oleh Nikita Mirzani Yang Telah Melaporkannya Tentu Hal Itu Adalah Kabar Buruk Dan Kabar Membahagiakan Bagi Nikita Mirzani Bahwa Nantinya Setelah Rasman Bebas Dari Kasus Hotman Paris Hutapaya Kembali Dijerat Oleh Kasus Nikita Mirzani Yang Telah Melaporkannya Bagaimana Menurut Kalian Semua Eh Rasman Kenapa Kolom Komentar IG Kamu Instagram Kamu Ditutup Takut Ya Dihujat Begitu Banyak Orang Saya Udah Bingang Perbuatan Itu Pada Akhirnya Tidak Akan Bisa Lepas Dari Fakta Hukum Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah menonton Yuk Bye Bye